bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi amalan doa untuk meredam atau menghilangkan marah dan emosi atau bisa dikatakan doa untuk meredakan nafsu amarah baiklah sebelum kita membahas atau melangkah jauh tentang topik pembicaraan kita mengenai doa agar dapat meredakan atau menghilangkan rasa marah ada baiknya kita tahu atau mengerti apa yang dimaksudkan dengan nafsu amarah tersebut dan bagaimana rasa marah tersebut dapat terjadi pada kita namun bagi sahabat-sahabat semua yang merasa informasi dan apa-apa yang didapat disini bermanfaat saya mohon keikhlasannya untuk subscribe channel ini bagi yang sudah subscribe saya doakan agar semua yang didapat disini akan menjadi berkah darinya amin erobal alamin sekilas akan saya uraikan sedikit tentang pengertian daripada nafsu amarah tersebut di dalam kajian sufi atau ajaran sufi makna atau pengertian dari nafsu tersebut meliputi dua bagian yakni pada bagian pertama makna nafsu yang pertama ialah suatu pengertian yang meliputi segala sifat atau tabiat-tabiat manusia yakni meliputi segala jenis nafsu yang ada di dalam diri manusia yang dalam hal ini salah satunya adalah nafsu amarah dan berbagai sifat-sifat geji atau tidak terpuji lainnya semisal atau seumpama dengki, dendam, tamak atau rakus sombong dan sebagainya berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. sejahat-jahat musuh engkau adalah nafsu engkau yang terletak di antara dua lambung engkau dalam pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan mengandung makna hati engkau yang berhawa nafsu jahat sebab nafsu inilah maka datangnya syarak atau agama Allah yang menuntut setiap orang untuk mensucikannya dan mengawasinya atau menjaga hati tersebut di setiap saat makna atau pengertian yang kedua yakni nafsu yang berhubungan dengan suatu kejadian latifah rabbaniyah atau yang dapat kita bahasakan dengan hati batin atau hati seni kejadian Tuhan yang rohani yakni hati yang tak terlihat yang memerintahkan hati kasar sedangkan cara kerjanya hingga saat ini tak mampu dijelaskan atau diterangkan oleh dokter-dokter atau profesor-profesor manapun di muka bumi ini hati inilah yang berhubungan rapat atau erat kaitannya dengan hati kasar tersebut atau hati yang dapat terlihat secara lahir atau dalam dunia medis atau ilmu kesehatan atau ilmu anatomi tubuh atau fisik yang lebih mengarah kepada yang namanya jantung jadi dapat kita simpulkan segala sesuatu yang terjadi tentang berbagai nafsu tersebut dalam hal ini khusus kita bahas tentang nafsu amarah dapat dikatakan semua berawal dari hati yang artinya jika kita bisa menenangkan hati insyaallah rasa marah akan dapat kita kontrol atau kita redam atau kita hilangkan inilah alasannya mengapa orang-orang sufi selalu berupaya membersihkan atau mensucikan hati mereka dengan senantiasa berzikir yang membuat mereka mampu mengendalikan diri menjaga sikap dan mencerminkan budi pekerti yang tinggi dan terpuji hingga mereka mampu mendapatkan atau menghasilkan karomah-karomah tertentu dan berkah darinya nah untuk kita yang orang umum atau awam ini kita kembali ke pokok pembahasannya dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi suatu amalan doa agar nafsu amarah tersebut dapat kita redam atau dapat kita hilangkan di saat kita tersulut atau terpancing emosi atau merasa ingin marah berikut bunyi doanya Bismillahirrahmanirrahim wa kulli ra'ufan wa mus'ifan wa la ziltali ya malikal mulki mus'ahala saya ulangi sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim wa kulli ra'ufan wa mus'ifan wa la ziltali ya malikal mulki mus'ahala ada pun cara mengamalkannya doa tersebut hendaklah dibaca sebanyak 10 kali lalu bacakan solawat kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w. sebanyak 10 kali yakni pada saat rasa marah atau emosi mulai kita rasakan atau pada saat terpancing atau tersulut marah ingatlah selalu akan doa ini dan segera bacakan pada waktu ingin marah tersebut lalu diiringi dengan solawat dalam jumlah bilangan tersebut diatas insyaallah niscaya segala rasa ingin marah tersebut akan dapat diredam atau dihilangkan dan hati pun dapat kembali menjadi tenang itulah bunyi ayat dan cara mengamalkannya mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya yang sudah subscribe channel ini semoga bermanfaat amin yarobal alamin terima Terima kasih.